tersebut realita enggak Jepang sangat realita kata-kata untuk orang temanku ini mau orang temanku yang mau ke Jepang semangat semangat terus belajar sampai Jepang nganggong ya kayak gini kita turun guys disana itu bukit-bukit disini tuh cuma ada bukit dan sawah guys Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku guys di video kali ini ini aku lagi mau belanja guys belanja di Supa yang namanya itu supermarket Giumu jadi tempat belanjanya orang Indonesia itu kebanyakan di Giumu guys karena disana itu ada ya makanan halal terus ada tempe juga disana banyak tapi ini kita naik sepeda montel dari rumah itu sekitar 30 menitan guys dan aku ini sama temen aku di depan itu ini udah mau nyampe di depan teman aku di empat orang dan ini sekarang di Jepang tuh lagi musim panas panas banget guys ini panas menteng-menteng sekarang jelasnya tuh 30 derajat disini tapi musim panas di Jepang sama di Indonesia itu beda guys kalau disini ya tetap keluar ya keringetan kayak gitu beda sama di Indonesia ya dan itu supermarketnya udah mau sampai guys jadi aku enggak rekam full karena tadi di Jalan Raya guys itu namanya Giumu Supa tempat belanjanya orang Indonesia Widih ini empat orang nih mau belanja apa ini nggak tahu oke guys selanjut lagi guys ini aku tadi habis belanja ini borong nih belanjaanku guys itu ada tempe apa nugget dan lain-lain nih biasanya sekitar 400 ribu rupiah kita ini mau kemana ini bos beli apa bos? beli tunur soalnya teging habisnya berapa? habis 2000 ini lawsen guys bisa dikatakan Indomaretnya Jepang namanya lawsen terus ada family mart dan 7-eleven wah panas oke guys kita masuk ke dalam ini dingin kita mau beli minuman jadi ini guys ini lemon tea harganya itu sekitar 20 ribu rupiah oke guys beli minuman oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 sepeda ini gorengan guys tembura ada air kelapa terus tempe ratinya ini tempe segini ini harganya tuh kalau di Indonesia itu sekitar 40.000 rupiah guys ini 400 yen ini mas DIN Indonesia ini diimpor dari Indonesia tempe oke lanjut lagi boloh kita sudah selesai nongkrong bersama bolo-bolo sekawan sekawan itu dari orang Jawa semua ini kita mau kita mau ke second Street ini pakai jaket jadi kalau masih panas di depan itu menjadi kulit hitam enggak makanya pada pakai topi ya enggak eh suasananya panasnya menteng-menteng ini kita turun guys nah disana itu bukit-bukit di sini tuh cuma ada bukit dan sawah guys di tempat tinggalku itu judulang bayi 100 yen itu sekitar 10.000 rupiah judulang bayi di setiap tempat Jepang itu ada ya 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 ini kocak bro ini orang kocak ini udah udah apa disini ya kontener ya aduh panas banget guys ini guys ini belum seberapa sih kalau akhir-akhir ini tuh di Jepang lagi hujan guys seminggu kemudian hujan terus aku lihat di perkiraan cuaca itu di HP karena Jepang sekarang tuh lagi suyu atau musim hujan ini tuh kita tadi dari situ Lawson Jelohat ini toko-toko roda mobil baru ya jadi Jepang itu kita jalannya tuh di jalan rote warga kalau pesepeda itu nah disini tuh buat berjalan kaki dan para pesepeda seperti itu jadi buat kalian yang belum tahu di Jepang itu jalan ya di trotelar oke itu tadi supermarket di Umu Joyful ini kayak tempat makanan guys enak disini Joyful hijau kita nyebrang kayu style ini kayak kartu internet Jepang ini kayu nah jadi di Jepang itu kalau lampu merah itu mobilnya berhentinya itu berjarakan guys jaraknya itu sekitar 2 meter nah kalau di Indonesia kan jaraknya deket-deket ya kalau nggak deket itu dikelaksonin dari belakang tapi disini tuh nggak ada kelakson ya jadi aman-aman aja biar nggak terjadi kecelakaan lah kayak gitu jadi ya jaraknya tuh jauh mobilnya berhentinya itu ini tuh kemana kok itu sekitar ini sekitar ini sekitar ini masalah ini sebelah kanak kayaknya pindah pak ke anak kayaknya ini ini nggak ada kok apa lagi di Dandani ya ini lagi di Dandani lagi di Dandani kayaknya ini ini masakan cerita yang pernah aku kemarin yang dulu di review guys udah berbeda bernyata kau pindah ya kamu kayaknya juru ke kok pindah 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 ya wes ya wes ya iyo i jurangnya nah jadi itu iya lagi di perbaiki guys tokonya udah mau pindah kayaknya jadi di Jepang itu seperti ini guys ini juga takutannya ini itu lamu tempat belanjanya orang Indonesia lamu itu gomu paling murah itu lamu ya nggak iya iya itu ada cewek cewek Jepang ikat nggak ikat dong kleweo ini di Jepang jam 4 jam 4 sore tapi kayak masih jam 2 siang guys karena kalau musim panas di Jepang itu siangnya lebih lama lebih awet jadi jam 7 atau jam tanggal 8 itu mataharinya baru terbenam seperti itu itu kayaknya tadi orang Indonesia kayaknya tadi atau orang Filipina ya ini tempat pom bensin Jepang mungkin cukup sedikit dulu videonya terima kasih buat kalian yang udah ngikutin kalau nggak jelas aku guys oke sampai jumpa di video selanjutnya Arigato Jepang emi Terima kasih telah menonton!